saya sama Topik sudah 8 tahun sampai sekarang pertanganan kita jadi waktu itu saya dari diklat semarang itu yang setelahnya diklat swasta diklat terang bangsa itu saya pindah ke PPP Jateng nah Topik sudah disitu posisinya nah begitu di sana saya ketemu sama dia ya langsung klop aja langsung nyambung sampai sekarang kalau di 2020 kan emang waktu itu pure saya jadi back kiri mbak sama mak samsel waktu itu jadi kalau 2021 kemarin saya jadi flank ya sama aja sih perasaannya jadi kayak terharu kaget kayak bangga gitu mau mengekspresikan gue nyata seperti apa jadi sampai saya kayak bingung ini saya hidup berbiasa main kesita kelahiran ke diri 25 Juli 97 saya keluarga dari Bapak Nur Said dan Ibu Tamimah jadi saudara saya aja dua saya anak tengah-tengah jadi bapak dulu juga sebenarnya bisa dikatakan suka olahraga juga dia main volley cuman saya beda saya kritis di sebab bola kakak sebenarnya volley juga sama ngikutin juga bapak cuman saya adik juga bola cuman stop jauh semua tiga-tiga sih waktu itu saya besar dan lahir di Kediri waktu zaman saya kecil kan ya Kediri kan lagi jaya-jaya nya kan sebab di situ mungkin saya tumbuh jadi pribadi yang melihat sepak bola itu keren gitu jadi saya ingin jadi pemain sepak bola melihat persik ga? iya ada idola ga dulu di persiknya kayak wah kayaknya mau berbiasa ya ada era libat ya dia cepat dia bagus dan dia memiliki kursi-kursi yang luar biasa waktu itu saya mulai karir sepak bola belajar di SSB siswa Taman Kediri waktu itu saya inget banget kelas 5 SD jadi agak sedikit lucu jadi besok itu sebenarnya puasa jadi sama bapak udah dibilangin udah setelah puasa aja sekalian latihan nah ini saya maksain karena udah pengen ngebet banget kan hari ini latihan besok udah libur sampe sampe lamal gitu dan ya karena udah banyak sama barengan juga dari rumah itu teman-teman juga banyak yang itu udah pada janjari hari itu yaudah dan pengen juga akhirnya berangkat hari itu yaudah SSB saya sampe kelas 3 SMP 4 tahunan habis itu saya menantong Semarang di Diklat di Terambangsat di Diklat swasta 1 tahun disana habis itu pindah ke Diklat Seratiga yang berubah nama ke PPAP yang datang waktu itu saya disana selama sampai lulus SMA waktu itu saya mungkin itu kompetisi di Semarang itu awal sebelum ke Semarang itu sebenernya ada kompetisi disana jadi kita juara 2 waktu itu pindah lawan SSB tubuh muda kalau misalnya saya sebenernya gelandang mbak waktu SSB mbak terus gelandang di PPLP itu malah jadi striker informasi ya saya kurang tau juga mbak saya coba ikut sama pelatih yaudah saya ditemati dimana aja saya bisa ya karena mungkin disana kan Diklat kan mbak jadi lebih tertata lebih terprogram semuanya jadi saya oke mengutuskan berangkat walaupun awal disana itu awal di Semarang saya sempat tidak betah ya begitulah waktu belum masih kecil belum tahu apa-apa terus jauh dari orang tua saya merasa wah berat banget ini kayaknya saya nggak bisa terus saya telepon sempat sama pelatih juga dekat Diklat ke Diri gue saya nggak kuat di sini dah intinya mau pulang lah mau ke Diri tapi jadi ditahan-tahan jangan-jangan Alhamdulillah Bapak dan Ibu selalu support mbak jadi waktu SSB itu pun mau hujan mau apapun itu sama beliau diantri ke SSB itu walaupun hujan walaupun sampai lapangan itu lapangan jadi latihan tuh sama beliau tetap di waktu dipaksain diberangkatin maksudnya memang support dari Bapak dan Ibu ya saya sendiri sih mbak saya mau nggak yang penting orang tua tuh apa ngijinin dan saya untuk berkarya dimanapun yang penting saya yang aman dan bisa melakuin itu waktu itu kan jadi berhenti kan mbak Bapak kompetisi itu 2015 kebetulan saya juga lulus pada tahun itu jadi bingung mau ngapain mau kemana sempat juga pesimis wah ini kok modelnya kayak gini jadi kayak istilah pesimis lah Mbak jadi Alhamdulillah ada itu dari Komenpora itu ada ngadain program kuliah kan yang dikuliah ini semuanya seleksi juga segala macem Alhamdulillah ada rejiknya disana karena saya juga masuk ke PPLM gitu selama 5 tahun berarti berapa seratusan ya seratusan 60an gitu lupa saya termasuk sama Taufik juga itu barengan saya sama Aldo juga dari sekarang main di Persimpangan sama Riam di PSIS di UNJ jurusan olahraga kalau kuliah latihan juga diatur mbak jadi ya sembari latihan sembari kuliah gitu jadi ada programnya sendiri-sendiri kita tinggal menjalankan ya pasti ada kesulitan mbak jadi kayak capek terus mikir juga setelah latihan habis muka sini juga mikirin juga ya lumayan lah lumayan menguras 2016 ya mbak setelah satu tahun oh sempat break sempat break setahun ya waktu itu pas waktu PPLM ada seleksi timnas 2016 juga kak jadi waktu itu seleksi di Sawangan jadi Alhamdulillah ada rezekinya juga saya berangkat ke Hanoi di Vietnam jadi? 2 bulan? iya 2 bulan waktu itu angkatannya sama Awan Seto gitu-gitulah sama Sadil gitu nah di seleksi timnas itu waktu itu saya posisinya malah di flag mbak sebenernya nah terus ada pindah posisi juga nah mulai disitu mulai bertransformasi posisi waktu di timnas itu sebenernya saya jadi back kiri disitu ya sampai sekarang konsultasi juga sebenernya waktu itu sama pelatih yang terdiri itu sama Coach Dewi Coach ini gini nah dia kasih masukan udah saya mantepin aja di back kiri sekalian dan gitu ya udah sampai sekarang udah saya udah mantep di back kiri dan saya nyaman walaupun ada ya mungkin itu flag juga itu bisa waktu itu waktu itu PPLM merger sama APS Penggulu waktu itu kebetulan satu grup sama Persita juga kan iya 2017 satu musim setelah itu 2018 nya di Persiwa di Wanina ya ngejalaninnya juga ya di jalanin aja sih mbak makanya kesannya ya baru terjun di profesional dan itu buat pengalaman saya lebih lagi ke depannya aja tidak seperti saat ini pengalamannya ya harus lebih kerja keras lagi buat setiap apapun yang kita lakuin karena kalau waktu itu gak bisa kerja keras mungkin gak bisa sampai saat ini sekarang justru di situ yang penting ya ya dari bawah Bapak gimana ya bapak saya ada rasa terharu gitu setiap mau masuk ke stadion gitu dulu kan saya dianterin sama Bapak kan kalau sama Bapak itu nonton Persik itu pasti rame banget kan waktu itu waktu itu jaman jahe-jahnya Persik ke diri sampai kadang tiket itu kadang kehabisan juga gitu kan terus pas mau anthem lagu itu pasti kayak rasa ini beneran apa enggak jadi kayak terbayang-bayang dulu sampai sekarang kok sekarang saya udah dulu saya berada di tribun sana kok sekarang udah berada di sini gitu jadi bersyukur banget kayak gitu sampai akhirnya ya walaupun sama Aksita juga saya lihat Aksita bisa menjamin saya buat bermain lebih produktif lagi dan saya bisa bermain reguler pada tahun itu dan akhlambilan sekarang juga dan yang kedua Persita klub yang profesional terus terkata bagus gitu dan saya rasa di Persita saya bisa mengembangkan karir lebih lagi untuk ke depan lebih lebih saya lagi lebih bisa yang bikin betah kekeluargaannya mbak jadi kita sama-sama membahu buat tim Persita ini lebih kedepannya lebih berjaya lagi saya sama Topik sudah 8 tahun sampai sekarang pertanganan kita jadi waktu itu saya dari Diklat Semarang itu yang istilahnya Diklat swasta Diklat Diklat Terambangsa itu saya pindah ke PPLP Jateng nah Topik sudah di situ posisinya nah begitu disana saya ketemu sama dia ya langsung klub aja langsung nyambung sampai sekarang jadi sebenernya nggak di nggak di rencanain mbak sebenernya jadi emang alhamdulillah ajekinnya itu selalu bersamaan seperti waktu itu seleksi di PPLM itu ya kita alhamdulillah juga itu apa langsung bersatu cuma yang nggak itu waktu seleksi timnas itu kita cari bareng-bareng juga cuman belum rezekinya dia buat itu buat sama saya juga waktu gabus itu ke PPLM KULU ke Persiwa Persik juga Alhamdulillah sama juga ke Persita Alhamdulillah masih sama juga sampai sekarang sefrekuensi sih mbak kocak orangnya dia jadi bisa membuat orang ketawa jadi kita ya kalau ngomong sama dia tuh apa yang nggak dinalar sama kita tuh dia udah sampai sana gitu kadang kita susah buat itu jadi lebih ke humorisnya dia bagus sih tapi pernah berantem? nggak pernah nggak pernah nggak pernah itu sih ngeyelnya dia itu sih jadi sama-sama ngeyel buat kita berdua saling saling tukar pikiran saling tukar cerita buat sama-sama lebih kuat gitu kalau di 2020 kan emang waktu itu pure saya jadi backiri mbak sama Max Amso waktu itu jadi jadi kalau 2021 kemarin saya jadi flank sebenernya ya sama aja sih perasaannya jadi kayak terharu kaget kayak bangga gitu mau mengekspresikan golnya itu seperti apa jadi sampai kayak bingung ini kalau menciptak gol nggak sih mbak cuma cuman berharap bisa main ngotot yang luar biasa aja buat masih tanya nggak usaha mereka menang usaha mungkin saya sebenernya pengennya jadi pengusaha sih mbak bukan gitu kalau mungkin ada yang kira-kira dipelatih ya bisa diupayakan ya terserah apapun nanti intinya saya pengen jadi pengusaha ya sekarang mungkin saya punya sedikit usaha juga walaupun nggak usaha usaha apa ikan gurama di 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 konsepnya kan kayak menabung juga kalau ikan gurama itu jadi saya lebih suka daripada uang nggak jelas diarahin kemana mungkin cara itulah yang mungkin buat bisa uang itu tetap ada dan mungkin bisa bertambah secara ini udah gimana maksudnya yang mengelola-elola di sana siapa keluarga 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 yang pasti ingin mobil latihan mas ya mbak kalau itu udah kewajiban kalau mimpi buat mobil latihan mas dan juga bismillah bisa berkarir di luar negeri kalau bisa ada kesempatan ada dua pelatih yang menurut saya sangat bisa jadi buat karir saya yaitu ada banyak juga sih kalau dibilang itu cuma yang dua ini yang dari awal emang dari saya terus gitu ada khusbudi dari sesuatu pertama waktu itu latih ACB saya dan khusbibrio dia adalah orang sosok yang hebat buat tarik saya luar biasa ada banyak juga kalau mau di sebitin semua adalah khusmono juga yang semarang itu ada mas Andreas juga ada pak ACB dan sebagainya ya terima kasih buat ajaran yang telah diberikan kepada saya dan itu membuat saya jadi orang yang tangguh dan luar biasa sampai sekarang kalau PR yang pasti bisa lebih baik terus ya setiap apapun itu kan setiap pertandingan pasti ada pembelajaran yang baru gitu jadi untuk melangkah ke arah yang lebih baik itu selalu ada selalu dukung kami dan doakan kami agar kami bisa meraih yang terbaik buat persita Abadi